4 dari 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebun Waru, Bandung, Jawa Barat. Pemindahan 4 napi ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan oleh Polda, Jawa Barat. 4 dari 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan ke rutan Kebun Waru, Bandung, Jawa Barat pada selasa 21 Mei lalu. Mereka saat ini telah ditempatkan di sel karantina. 4 narapidana ini akan ditahan di rutan Kebun Waru hingga proses penyelidikan kasus selesai dilakukan. Pemindahan 4 narapidana ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan oleh Polda, Jawa Barat. Setelah itu, keempatnya akan dikembalikan lagi ke Lapas, Cirebon. 5 narapidana dari Lapas, Cirebon sebanyak 4 orang ya. Kita akan terima 4 orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Karena dari Polda Surat untuk kepentingan penyelidikan ya. Karena sampai saat ini kita belum menerima, ya tidak menutup kumen bisa pemeriksaan di rutan atau bisa dibun ke Polda. Berapa lama ini Pak di sini? Sampai selesai ya? Nanti akan dikembalikan lagi, kalau sudah selesai. Sebelumnya, 7 terpidana kasus pembunuhan Vida dan Eki ditahan di Lapas kelas 1A ke Sambi, Kota Cirebon sejak 2 Juni 2017. Selama ditahan, ketujuh narapidana itu diakui berkelakuan baik. Bahkan petugas mengusulkan perubahan pidana dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun. Kini, ketujuh terpidana dipinjam sementara oleh Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan pendalaman kasus. Ketujuh terpidana itu saat ini berada di tiga lapas berbeda, yakni Rutan Bandung, Lapas Narkotika Jelekong, dan Lapas Bancei. Ketujuh warga binat pemasyarakatan yang berkaitan dengan kasus ini, semuanya berkelakuan baik. Semuanya bisa mengikuti pembinaan di dalam lapas dengan baik. Dan mereka juga, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, mereka ikuti dengan baik. Semuanya tidak ada permasalahan dengan warga binat, apalagi dengan petugas. Sementara itu, terpidana kasus pembunuhan Vina yang telah bebas, Saka Tata mengaku sebagai korban telah tangkap polisi. Saka merasa mendapatkan tekanan dari polisi dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina. Pas barunya, mau hantri motor, udah ada polisi. Saya datangin, saya kan ke situ niat cuma ngantri motor. Malah saya ikut ditangkap juga, tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Sampai di koresta, saya langsung dibukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dibukulin, dikejakin, disiksa, segala macam, sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Yang ngatrumnya siapa? Yang ngatrumnya siapa? Yang ngatrumnya siapa? Yang ngatrum itu anggota polisi semua. Tapi tak nggak tahu namanya? Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya ngaku juga. Kenapa ngaku? Akan meratu buat, apa gimana, apa gimana? Akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa. Nah terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Di sisi lain, Komnas HAM menyatakan telah menindak lanjuti aduan Sakatatal. Terpidana Sakatatal mengaku sebagai pembunuh bina karena tidak tahan dipukuli polisi. Koordinator subkomisi penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian, Sihombing, mengungkapkan kuasa hukum Sakatatal, Titin Prilianti, pernah mengadukan kasus kliennya ke Komnas HAM pada September 2016. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jawa Barat pada Januari 2017, namun tidak menerima balasan dari Polda Jabar. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindak lanjuti kasus ini. Polda Jabar terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan waktu itu ya, kejadiannya bulan Agustus ya, sekitar awal gitu. Kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti waktu itu, dari visum, minta keterangan, segala macam gitu. Itu yang sudah dilakukan, tetapi itu udah masuk pengadilan ketika itu, 2017. Jadi kami nggak bisa proseskan, jadi kami menunggu putusannya aja. Dan kami awal Mei ini, ketika memang ketika ada film Vina, tentang Vina, kami meneliti lagi dan kami koordinasi lagi dengan Polda Jabar. Meski tujuh orang tersangka sudah diadili dan satu DPO atas nama Pegi atau Perong juga telah ditangkap, kasus kematian Vina dan Eki hingga kini masih menjadi teka-teki. Kepolisian dituntut untuk bertindak transparan untuk menjawab berbagai tudingan akan dugaan ketidakberesan dalam penanganan kasus ini.